Akibat terjadinya angin puting beliung disertai hujat di kawasan tempat parkir wisata Candi Muarujambi, pada Senin sore mengakibatkan dua unit mobil pengunjung Candi Muarujambi mengalami kerusakan karena tertimpa pohon tumbang saat terjadinya puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir, capai puluhan juta rupiah. Inilah suasana tempat parkir kendaraan di area kawasan Candi Muarujambi pada Senin sore. Akibat diterjang angin puting beliung dan disertai hujan, sebuah pohon tumbang, dan mengakibatkan dua unit mobil minibus milik warga yang sedang berwisata di kawasan situs perjadian Muarujambi mengalami rusak parah dan satu unit mobil lainnya rusak ringan. Hujan disertai angin kencang di kawasan wisata Candi Muarujambi tersebut, juga mengakibatkan beberapa fasilitas tenda milik pedagang di sekitar kawasan itu, juga ikut robo akibat kencangnya angin di sekitar Candi Muarujambi. Pasca kejadian, warga terlihat gotong doyong untuk mengevakuasi dua mobil yang rusak, serta memotong dan memindahkan batang pohon yang menimpa mobil warga yang sedang menikmati libur lebaran hari ketiga di kawasan Candi Muarujambi. Kapolsek Marosobo Kabupaten Muarujambi Ibtu Wiwi Utomo terkait musibah angin putih beliung tersebut mengatakan, bahwa atas kejadian ini dari pihak pengurus Candi Muarujambi dan pihak pemilik kedua mobil tersebut telah bersepakat dan akan dilakukan prises ganti rugi kepada pemilik mobil tersebut. Pihak kepolisian juga mengimbangkan, sehingga mengembangkan satu mobil rusak berat dan satu mobil rusak ringan. Kemudian pihak polisi maupun masyarakat melakukan evakuasi dan saat ini sudah evakuasi dan pihak yang bertanggung jawab sudah melakukan mediasi, sudah mengganti rugi apa yang jadi perubahan dan apa yang mengganti rugi. Pihak kepolisian juga mengimbau agar warga yang mengunjungi Candi Muarujambi selalu berhati-hati, apalagi saat terjadi hujan karena kawasan Candi banyak pepohonan yang merawan terjadinya tumbang saat angin maupun hujan tiba.